assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mandala elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi membuat setrum aki klasik ya dari trafo 5 ampere ini adalah sebuah trafo 5 ampere yang ada jatuh daya kosong sampai 12 ya dan kalau teman-teman pengen 24 volt untuk dua aku juga bisa ya dan di sebelahnya untuk suplai dari listrik PLN nya ada 0,240,220 nah ini yang biasa kita pakai adalah 220 ya ini kiproknya sendiri kita menggunakan 3510 sorry kita jump dulu 3510 seperti ini artinya 35 ampere ya kiprok 35 ampere nampak bagian positif dan negatif dan juga netral untuk inputnya ya Oke kalau kita sudah siap bahan-bahannya dua bahan ini saja cukup untuk membuat setrum aki klasik sederhana namun sangat mantap sangat bagus sekali untuk digunakan dan inilah cas aki yang paling aman ya teman-teman kita akan solder dulu pada bagian dan input suplainya dari listrik PLN yaitu yang ada lambang 0 dan lambang 220 volt seperti ini ya 220 volt seperti ini kita akan kasih solder jack listriknya ya ini ada sudah saya siapkan colokan listrik yang pendek saja biar bisa kita langsung koneksikan pada jalur 0 dan 220 volt untuk jatuh daya PLN nya ya teman-teman simpel sekali sederhana sekali namun sangat memuaskan dan tidak beresiko terhadap crossletingnya dengan model yang sederhana lebih dari menggunakan trafo ya trafo ini dia terisolasi antara suplai listrik dan output ataupun jalur cas yang menuju ke aki ya teman-teman kita pasang dulu di jalur 0 nya sini dan juga jalur 220 volt di sini ya teman-teman kalau sudah terpasang nampak seperti ini 0 dan 220 volt berdasarkan PLN yang biasa kita pakai adalah 220 volt ya itu colokan listriknya dan kita akan pasangkan kipruknya kipruknya seperti ini teman-teman bisa lihat ada lambang positif dan negatif dan juga dua ini netral ya yang akan masuk ke trafo pada bagian 12 dan 0 volt ya kita akan siapkan kabel pendek saja untuk mengoneksikan kipruknya dengan trafo 5 ampere kita kita buka dulu kabelnya Hai yang satu lagi kita buka juga Hai teman-teman tidak usah khawatir ya ini aman walaupun terpegang di bagian jepitan akinya ya kita kasih timah dulu asal jangan megang di bagian listriknya saja ya akan terjadi crossleting lengkapnya ini terisolasi dan inilah casaki yang paling aman seterhana walaupun sifatnya dengan model klasik ya teman-teman ini ada angka 12 dan angka 0 yang bakalan kita ambil sejum dulu kita akan ambil 12 dan nolnya untuk kita koneksikan ke jalur kipruk yang tidak ada lambang ya di bagian kipruknya nanti saya tersolder dulu di bagian 0 dari trafo 5 ampere kebetulan merek trafo 5 ampere ini adalah trafo bel ya Sorry trafo sanglin ya teman-teman bisa juga menggunakan trafo dengan merek lain terserahlah teman-teman punya stok yang model seperti apa ya sudah saya koneksikan untuk bagian 12 dan 0 voltnya penampakannya seperti ini dan kita akan koneksikan ke bagian yang netral ya tidak ada lambang pada dioda kipruknya ada dua dua buah jalur seperti ini tidak ada lambang kita akan solder pula di bagian yang tidak ada lambang tadi yang sudah kita koneksikan dengan kabel PLN ya Sorry dengan kabel output dari trafo ya 0 dengan 12 volt soldernya yang agak kuat teman-teman biar lebih aman ke tariknya Nah sudah seperti ini yang tidak ada lambang terbalik tidak apa-apa ya yang penting sama-sama tidak ada lambang nanti pada bagian jalur positif dan negatif dari dioda kipruknya kita akan gunakan untuk ngecas aki Hai saya siapkan dulu jepitan akinya seperti ini ada jepit aki dan juga kabelnya ya positif dan negatif Hai kita bisa koneksikan seperti ini untuk positif di lambang yang ada tanda tambah dan negatif di lambang yang ada tanda kurang ya ataupun warna hitam di yang warna merah tadi atau positif Hai dan pasang di lambang yang ada tanda tambah untuk kabel warna merah sementara untuk yang satunya lagi ya kabel berwarna hitam kita akan koneksikan di bagian minus ataupun lambang yang ada tulisan tanda kurangnya untuk kabel yang berwarna hitam sederhana sekali mungkin teman-teman pemula pun sangat mudah untuk mengikuti video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya walaupun sangat sederhana sekali nombor hasilnya cukup akurat dan cukup memuaskan teman-teman nah seperti ini penampakannya ketika sudah jadi ini jepitan aki positif dan negatifnya yang kita gunakan untuk ngecas ya kita colokkan dulu colokan listriknya seperti ini saya colokkan dulu ini saya sampingkan sorry sorry ya colokan listriknya yang di untuk kabel box itu belum saya koneksikan satu lagi ya Hai nah ini sudah terkoneksi dengan aman nampak cipratan apinya ya lumayan besar untuk cipratan at charger aki detrafo lima ampere klasik ini ya kita akan coba ukur pada bagian output yang masuk untuk cara charger akinya ini menggunakan avometer digital saya saya ambil dulu kabelnya biar lebih mudah untuk mengoneksikan positif dan negatif pada jalur charger aki yang menuju ke akinya ya misalnya kalibrasi dulu di posisi 20 volt ya di ada posisi 20 volt saya akan koneksikan pada bagian positif dan negatifnya sorry nah itu nampak ada tulisan 12,10 12,9 kadang-kadang 12,11 ya itu artinya 12 up lebih dari 12 volt oke sederhana sekali kita akan coba kan jepitkan ke aki ya teman-teman aki 12 volt 10 Amper seperti yang saya punya ini kita akan menjepitkan pada game negatif dan positifnya nampak cipratan api dari jalur positif atau lambang plusnya ya ini juga di negatifnya nampak juga namun terlalu kecil ya sehubungan aki yang saya cari sini sudah penuh oke terima kasih telah menonton semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf jangan lupa like dan subscribe channel kita mendala elektro sampai berjumpa lagi di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati